Ya, mitra larga saat arema Indonesia belum berlagak di Piala FC karena masih masa pemilu, salah satu pesaing Singoedan di grup F, Hanoi TNT memastikan lolos ke babak 16 besar. Di kesebelasan seluruh Vietnam ini mengandalkan tuan rumah Majia Sport and Recreation dari Maladewa dengan skor tipis 2-1. Berikut cuplikan pertandingannya untuk Anda. Hanoi TNT yang bernaksu mengamankan satu tempat di babak 16 besar langsung menggempur pertahanan tuan rumah Majia. Dengan memainkan duet penyerang Marongkel Gonzalo, Damian, dan Samson Kayode Olale. 11 menit laga berjalan Hanoi TNT membukukan keunggulan. Marongkel yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menjalankan tugasnya. 1-0, Hanoi unggul. Hanoi mengandalkan keunggulan di menit ke-22. Nguyen Van Kuyet yang mengirim bola dari tengah lapangan sukses memperdaya penjaga gawang Majia Imran Mohamed. Selepas turun minum, Majia berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya di menit ke-58, Majia mendapat penalti setelah Sam Justin Gallagher melakukan handsball. Kapten Majia Mohamed Ahmed berhasil memperdaya penjaga gawang Hanoi Nguyen Van Chong. Gol tersebut sekaligus menjadi gol terakhir dalam pertandingan ini. Kemenangan ini membuat Hanoi lolos ke babak 16 besar AFC Cup dengan perolehan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Majia...